Halo, balik lagi di channel gue Kemarin gue sempet bikin video nih Tentang main blues Yang akan pake gitar apa nih? Single coil atau humbucker Dan jawabannya rata-rata Di komen banyak yang bilang Single coil Dan gue juga bikin polling di instagram ya Di instagram gue buat ngeblush Yang akan pake single coil atau humbucker nih Gue bilang gitu kan Jawabannya semua rata-rata bilang single coil Karena kebanyakan Gitaris blues pake single coil ya Tapi ini nih yang seru nih Lo gak tau deh kalo pake Humbucker Kita bisa dapetin sound yang seru Serunya itu kayak gimana? Langsung aja ya By the way, gitar ini udah laku nih ke Halim Ke Halim, jadi thank you nih Abang yang udah order gitar Gibson Ini Gibson Tribute ya, 2012 Udah laku ke Halim, USA Dan Kalo kita main blues pake Les Paul nih, Les Paul model Apa sih kelebihannya Jadi Les Paul model seperti yang kalian tau Untuk pick up neck dan bridge-nya Dia dibagi jadi dua ya Jadi misalnya Ini neck Kalo kita matiin Yang dibawa itu bridge Nah, jadi kelebihannya loh kalo main blues ya Sebenernya main apa aja sih Cuman ya Karena gue abisanya cuma main blues Kita bahas blues aja ya Jadi Kalo main blues pake Gitar-gitar seperti ini Serunya itu Di neck-nya kita bisa Kecilin sedikit Misalnya ini fullnya segini Kita kecilin sedikit Suaranya lebih keras ya Tapi di bridge-nya kita tetep fullin Nah, jadi Pas kita mau main clean-clean atau crunch-crunch Kita bisa di neck Tapi sekalinya kita mau Sound yang galak Turunin aja langsung Nah, jadi Kelebihannya itu disini Serunya nih Kita langsung cobain aja pake backing track ya Kita gak usah pencet-pencet pedal Gak usah injek-injek pedal gitu Gak usah Kencengin volume di ampli Cukup di gitar aja Semua langsung Hajar Kita pake backing track kali ini Kita coba mainin Ini main di C ya Yuk mulai Sampai jumpa di gitar slash Gak usah pencetan Gak usah pencetan Terima kasih. 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 Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.